musik 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 jadi widah tadi itu di desain roh gantengnya wangnya mau bujuan itu narko orang liya bokeh pokoknya rohnya itu gak sing api ya bujuan itu narko orang liya bujuan itu narko orang liya kan bujuan sering istighfar narko nasibnya aku untuk bujuan ini sampai ngadain anak isi praman narko orang liya narko orang liya narko orang liya muji bujuan yang liya atau muji bujuan ini narko orang liya kue laut tekem yang narko bujuan itu ngeluh nah iya akhirnya diwalas pengiran bujuan untuk kue berarti narko orang liya 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 membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya berarti min ahlil jannah dia mau cumancang di kamar, aku benar-benar orang dia, benar-benar yang ganteng kue tak, jenis yang lanang kue tak tapi dia ganggu pung stres ya, karena udang-udang saya ini penjara, ngajak bojo ragelam kepeksanya, itu mesti yang bojo ini ayo, yang akan ngebu penjara kalau bojo ini ayo kan ada ragelam ya bapak itu gak ada kaya, kaya ini lucu kancang krapnya bapak, jadi kalau kancangnya bapak itu, ada orang bujo ini ayo, itu suamin kisapnya gede, karena apa ini? kalau orang tahajud itu salah satu pengirahan, terus bujo ya, kalau orang dukai, orang tahajud, kalau bujo mah ini pantes, orang tahajud berkara-kara kalau orang tahajud itu apa? jadi kaya itu memperberat hukum jadi kaya itu, orang kok bujo ini itu sebenernya salah satu pengirahan kenapa kaya tak tahajud? dia ngantuk kaya, kaya itu bujo mah kaya tak tahajud, dan ini anak bujomu nah iya, malah ratau tahajud makanya pengirahan gak baru nabi sempurna nabi aku tak tahajud itu Aisyah turun yang ngarepi Aisyah wahyu perawan turun yang ngarepi itu tetap diterusnya tahajud jadi kaya itu bujomu apa yang tahajud terus bujomu gelam, kira-kira mau terus milah itu bujomu yang lewer atau tahajud mau teloran, apa mana yang bujomu kanji nabi itu gabarannya itu sampai sholat, Aisyah itu turun yang ngarepi itu diterusnya sholat, sampai Aisyah kecewa malah itu malah itu tahajud terus masyur ini ada hadis-hadis aku orang ngarah aku yang kebayang di bujuwayu, api tahajud pas buju mapian bahwa itu parah mana pas buju ini elek kelon ragilin bergoa elek tahajud ragilin bergoa ngantuk gak di prestasi orang dunia orang akhirat parah marah ini kebentaran ya Allah meskipun di dunia ku di bujuwayu aku nyewon bidadari singayu tengah akhirat aku cuma tangi telah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tapi bahasanya aja jelas ya Allah tapi bahasanya aja jelas apa mas mas utik ya mas utik biasa makanya kalau ada imam di dunia itu rambut imam sholat jana jana di dunia itu rasa banter-banter lu dunia kok gini misalnya rukin mati ya Allah wa abdil hu zaujan khairan min zaujih wa daron mindarih itu nak diterjemah bujumu ngamuk loh ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang wa daron khairan mindarih kasih dia rumah yang lebih baik ketimbang rumah yang tapi alhamdulillah amin amin hahaha padahal doa itu sangat menyinggung hahaha iya itu apa dengar itu itu aja terus maksudnya itu kalau orang mati kan dengarnya diantaranya Allahumma wa abdil hu zaujan khairan bin zaujih wa daron itu nak diterjemahkan kesti nikmawon di buju di buju di buju di buju kita ngerti kan apa waktu itu digenti tambah kesti bukan tambah maksudnya kesti jadi orang tapi terjemahannya kan, wabdil huza wajan maksudnya gini loh jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana, karena nanti kan berarti pitong pulau siji apa? pitong pulau plus bujumu pitong pulau siji tapi jadikan banyak pengertian mi saking pagi matPor ya tidak klik ters else apa itu jakie-lain rasat takap aku buis macam ini sajaHAN kenapa saya bernikir takap? It's not pick i ls gw bantani ah ganggir sampai ambil takap? spikir Display itu yang berlaku gunanya apa? ya orang usah saka ya? pokoknya ngak di suarga ketemu, ya guys bener juga boleh jenis gampang kan? ya tapi aku juga podo masak santri ini untuk pitung pulau kini pitung pulau ya orang tetep aku tidak terima, jumlah podo ya orang terima kadarnya ini podo ya orang tetep dari pengiran ya, tetep beda ketemu pesawat ya tetep beda kelasnya sembrono itu tetep beda ini menurut api meripatih dikhamul ayun terus meripatih itu gede kisah jembarik ayun jadi kalau orang arab banyak orang ayu itu meripatih tidak sipit tapi orang ayu arab, orang ayu cina tetep ayu arab mereka ayu arab itu kasih dikhamul ayun meripatih gede seayu ayunya orang sipit dikhamul ayun saya ayu orang usbek dan ayu orang cina saya berkhamul ayun terima kasih berkhamul ayun saya berkhamul ayun orang bayar, orang bayar saya berkhamul ayun saya berkhamul ayun maksudnya itu ini benar-khamul benar-benar 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 pokoknya ayu yang kelas standar yang dikhamul ayun karena orang bayar itu tidak ada yang dikhamul ayun itu tidak ada yang dikhamul ayun maksudnya ini yang dikhamul ayun itu akan tersimpan maksudnya disimpan dikhamul ayun atau dikhamul ayun ini yang dikhamul ayun ini adalah yang dikhamul ayun maksudnya kalau yang dikhamul ayun yang terselip atau tertutupi oleh bulu maksudnya ini yang dikhamul ayun demonstrasi desain lu ada yang dikhamul ayun seperti itu diphtungi disi rods seperti itu www.over Istanbul dikhamul ayun yang dikhamar bagi anda yang dikhamul angk kepadamu sebagai bagian sebuah yang lakukan ini, fakta kalau kamu berkata sebagiannya ahli jannah sebab itu ahli jannah sebagiannya ahli suarga berkata di atas sebagian yang seorang hal saling mengatakan ahli jannah sama yang berkata dengan ahli jannah dengan ahli jannah yang tidak tentunya, ini kalau terus nonton ini harus dilahirkan, ini ceritanya orang ahli suarga ini yang harus di suarga itu mengatakan bisnisnya nah, mitra bisnis itu membunuh karena kafir ini menunjukkan, kalau orang soleh itu oleh keancangan orang kafir asal tidak harbi itu ya saya ulang lagi ya misalnya saya ada di Uni Soviet, ada di Korea atau bahkan di Jakarta kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir tapi dia perlakuannya ke kita baik urusan profesionalitas kerja juga apa, baik singkat cerita, ketika di dunia kita sempat, misalnya dijak dugem gak gelam, dijak zino gak gelam terus dijak maling gak gelam terus, si kafir tadi ngomentarinya ini kenapa kayak ragelum zino, ragelum maling ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab, terus dari si kafir tidak tenang dengan itu, mau seorang mati mau dibangkitkan lagi, nah ketika perdebatan zaman di dunia terus berakhiri, ya wawas karwanesu nah ternyata kalimat sampaian karwanesu diwujudkan, ketika kamu nanti masuk surga kita takut, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia karena kamu sudah merokok jadi kita menunjukkan, kalau orang tidak ada kesampaian dendam itu tidak itu manusia manusia harus menunggu, sampai ini keluarga itu tidak ada kesampaian dendam, akhirnya ketemu, ketemu di dunia tapi, saya ini saya ini, saya ini suarga saya kan ngomong, kalau saya mati saya tidak bisa menunggu, saya ini saya ini, saya ini suarga, saya ini baru ketemu kabel saya, saya ini suarga suarga jadi, nanti kamu, yang punya teman-teman di masa lalu, dikursi dikursi tapi, sudah diatur oleh pengirian sedemikian rupa supaya saya rasa tapi, kalau saya milih orang saja saja, maksud saya tetap bisa milih artinya, kalau saya dendam itu dituruti misalnya, ada orang yang seperti, ah, ini dunia kalau ngaji untuk apa, saya seperti dikongsi itu, terus saya baru ngaji jalan, saya kenapa punya orang itu tidak ketemu orang ini ini, jika dapat ketemu orang ini, suargan ini sudah berdua untuk saya ha, 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 ha 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 saya tahu saya hanya menyebutkan, terus istighfar sementara saya bertanya yang dedam terus, mulanya suarga menda karena itu ya repot tapi intinya, ini ayat itu ada orang soleh, kancanan orang kafir zaman itu yang sering dinyak tidak ada hari kebang karena itu orang yang mu'men nubu suarga itu tidak lega sederhana mengkonfirmasi ulang ketemu orang yang zaman itu dan itu sampai Allah diberi apa Allah diberi? ini disebut apa? fal yawmalladhina amanu minal kufari yathakun alal aro'iki yang dhurun halthu ibal kufaru makanu ya falinpun, yang diturunkan tidak diterang, tidak bisa mengakhiri pokoknya tidak diturunkan, ini kanali korin setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara juga polisi, mereka sering bilang gini, saya ini dokter negeri saya ke NTT, ke Papua karena saya muslim berkebutuhan islam, maka dibikinkan musholah dibikinkan masjid kalau kiai tidak bisa bikin sendiri urunan, mau narik siapa mau tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa, tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada mejid, ada kejadian islam ya karena duta besar dan itu aparat negara disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan Umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang Umarok, sistem negara tentu disitu ada tentara ada polisi, ada macem-macem kita sebagai kiai juga enggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau enggak ada BNN kita mau apa dengan korupsi kalau enggak ada KPK sehingga kearifan para guru-guru kita mulai Bahmaimun, Bapak saya sendiri NU Muhammadiyah, semua urmas umat islam itu pasti maulah kerjasama karena kita siapa kalau enggak kerjasama dan diantara pesan Rasulullah SAW adalah Yaduwohi Ma'al-Jama'ah jadi apa ya kebersamaan itu sudah berkah jadi berkah lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab ini agak sebetulnya itu lazim lazim itu suatu yang harus tapi karena kelamaan mudaleg itu enggak pakai kitab seakan-akan bawa kitab itu yang aneh sebenarnya aneh mereka karena begini logika simpelnya ya umat Nabi ini berhak dapat apa coba berhak dapat warisan yang paling luhur paling hebat, paling jernih apa itu Koran dan hadis pertanyaannya siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Koran hadis? ulama' ulama' yang mana? yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Wulzali, Imam Bukhori, Imam Syafi'i artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama' mendapat pikiran kita bukan mendapat pikiran mereka saya ulang lagi kalau kita tidak pakai materi yang otentik yang original, ulama' umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka mereka maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Wulzali pikiran-pikiran Imam Bukhori pikiran-pikiran Abu Qasim al-Junaidi kejernian-kejernian Abu Yazid al-Bustam kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super jadi untuk menghadapi krisis karena Covid atau karena apalah itu lama dulu sederhana sekali beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didemungkan orang tapi saya akan kampanye rumus ini al-istihna' khaki kotul istihna' itu adalah al-istihna' anisya' labihi jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang tidak penting bukan memenuhi semua yang kita inginkan jadi misalnya begini ya kalau kita lapar itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan tentu jawabannya asal makan yang sehat tapi kalau menuruti nafsu kita makannya yang nena teman makan ya enak terus di warung yang favorit ini kan satu kebodohan kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak yang kita harus kecewa warung favoritnya bisa sudah tutup atau kita kesana harus macet ripet yang benar-benar arif dan dipilih ke sana itu adalah al-istihna' anisya' sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan sehingga kalau kita puasa misalnya semua makanan itu enak karena kita sangat lapar sehingga bulqasim al-juneti ketika ditanya ma idamu to'am lauk makanan itu apa jawabannya lucu al-ju lapar kalau kamu lapar ya semuanya enak ini sudah mulai hilang kita bilang makan enak itu ya sate ya gula ya pizza yang kita senang akhirnya apa untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet apalagi yang orang-orang pasek harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya atau harus ada ajudan ribet nah pertanyaannya orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pintar mana pintar yang tidak ribet nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang lalu siapa yang bisa mewarisi itu ya ulama jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simpel makanya mereka sering kalau tahajud itu diantara makalah Syedina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antaku nali robban wakafani fakhran an aku nalaka abdan ya Allah saya ini sudah begitu mulia begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan untuk engkau jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau hanya Tuhan yang abadi Tuhan yang pertama Tuhan yang hanya Tuhan yang al-awwal coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya dimana coba adegan kita punya Tuhan Fir'aun atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia apapun hebatnya manusia itu kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar yang kalau nggak makan mungkin pinsan mungkin bisa kena Covid nanti Tuhannya diisoh lasi kayak apa makanya ketika Tuhan Allah ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana yang kamu Tuhankan itu masih makan hanya kalau nggak makan ya lemes jadi lama-lama ada orang gini Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya kelihatannya lapar setelah tak kasih makan sehat lagi susah nggak punya Tuhan yang seperti itu beda dengan Tuhan kita Tuhan yang nggak butuh makan nggak butuh minum Al-Qayyum yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain Al-awwal sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain yang adanya setelah bumi misalnya Fir'on dan sebagainya sehingga Sayyidinali pertama yang dikebanggaan apa saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusna Tuhan yang semuanya punya kebaikan punya keabadian punya keagungan terus dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan sudah tak hormati ternyata nanti tidak Rektor ya kan ribet kan terus pokoknya ribet jadi budaknya manusia itu ribet makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden itu jadi raja datang ke situ karena nggak punya uang mau minta uang karena temannya raja setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa ya Allah saya minta ini minta ini terus si wali tadi pulang tanya kenapa kamu pulang ternyata dia sama masih minta-minta kayak saya jadi sederhana dia sama-sama minta kamu minta that yang kamu mintain katanya jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja terus ditanya sama wali tadi karena temannya kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum satu gelas dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu pilih mana minuman apa tetap jadi raja ya saya milih bisa minum saya tidak raja tetap hidup tapi kalau tidak minum mati bagaimana anda bangga dengan satu kerajaan yang tidak sama dengan segelas air jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa jadi presiden biasa jadi rektur biasa karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya takrub ilawah yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh tapi itu menjadi pelajaran bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja itu kalau bikin orang-orang aneh itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh pakai sarong lujuh atau celana lusuh sama Sohibulbet yang punya acara dibiarin setelah dibiarin dia pulang pakai jas pakai dasi pokoknya keren dihormatin pakai alpat pokoknya dihormatin silahkan silahkan pas dia disuruh minum minumannya itu disokkan saja ke sakunya jas kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati bukan saya terus makanan semuanya diletakkan di saku ada yang apa ayo kamu makan yang banyak alpatnya juga gitu dikasih satya apa ayo kamu makan yang banyak mereka tidak melihat saya melihat kamu akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua berarti kita ini salah terus dia bilang kenapa kamu uang gitu tadi saya datang orangnya sama gara-gara beda pakaian penghormatannya beda berarti yang berhadapan makanan ini jas saya bukan saya betapa naifnya kita sebagai orang ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu yang atribut jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia akhirnya ya pertama dia dia keporang gila masak jas dikasih makan dikasih minum tapi secara fakir dia benar haram dia makan karena pas dia datang dibiarin setelah pakai jas dikasih makan berarti hakikat yang dapat rezeki siapa jasnya apa orangnya jasnya apa orangnya jasnya jadi itu orang-orang sufi kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring anaknya makan satu piring ditanya kalian kenyang wah kenyang sekali melihat anaknya minum kopi satu cingkir ada seneng kalian seneng-seneng sekali wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah bodoh sekali saya sehingga terus mereka bisa konak konak itu ya hidup itu simple sederhana jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk selain itu tidak bidang saya juga juga apa ya kita ini butuh butuh obat di kondisi covid seperti ini butuh kesederhanaan butuh apa ya istihna tadi kita harus istihna billah anwhirillah jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya sehingga tadi saya dengarin himnanya unisullah yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimah-kalimah ta'ib diantara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah waja'alaha kalimatam baqiyatan fi akibi Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat Tauhid itu kalimat yang abadi fi akibih di anak turunnya di semua generasinya baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan karena pendidikan ini penting sekali saya utarakan karena apa satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata oleh moto kalau warah bahasa model sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarot kutun li'a'ilatil mustami'in bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu oleh moto-moto itu oleh prinsip-prinsip hidup itu misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu mereka ke laut gitu ditanya kenapa gak takut tembak Israel jawabannya lucu kena tembak ya mati gak makan ya mati gak kerja ya mati ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal tapi saya gak menyarankan itu untuk melawan Covid gak ini cerita saja kamu jangan provokator karena ini wilayah sensitif jadi banyak orang yang poligami kalau ditanya alasannya gitu istri satu ya cerewet dua ya cerewet mendingan empat katanya ya banyak ya gitu tapi ada yang kebalikan istri satu cerewet saja hampir jantungan apalagi empat tinggal matinya kan gitu itu semua yang menggerakkan itu kalimat kalimat itu satu pegangan banyak orang loh yang gak ingin jadi rektor itu banyak loh berjajangan kira semua dosen ingin jadi rektor melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi unisula terus sering pegang kepala ngapain repot-repot jadi tukang satu wajah dapat gaji ngopi rokokan selesai bodoh amat jadi rektor mikir orang banyak banyak loh orang yang gak ingin jadi presiden itu banyak karena ngopi nyaman gak ada yang ganggu mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu sehingga mereka melihat pegai negeri itu gak keren orang kok diatur jam disiplin itu memang cara Allah membagi rohmat mau kamu apakan coba cara syukurnya dia seperti itu bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi melihat orang ngopi makan wuduk itu bapak senang kok enak jadi diwongan ini isok-isoknya mak bucah kesel kahbe kono enak ngopi rokokan bapak kadang iri sama orang awam itu iri sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah tahu-tahu mati gak tahu ke surga apa ke neraka gak tahu jadi nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia sehingga ya sudah cara bahagia makanya saya Alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus memang Amdan Amdan itu sengaja kampus itu ya punya sistem yang gak bisa mewakili sistem KIAI KIAI juga punya sistem yang gak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi saya sering ketemu rektor UII rektor kampus-kampus Islam mereka cerita Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini saya bilang kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah gak bisa jawab kenapa Gus saya beri contoh gini kalau misalnya perempuan perempuan perawan lah atau apa saja perempuan mau tanya tentang menstruasi kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu registrasi dulu kuliah dulu bayar dulu dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu bandingkan kalau sistem pondok saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu Gus anak saya ngalami gini-gini keluar darah terus menerus gak 6 hari tapi 1 bulan penuh itu hukumnya apa Gus ya nanti saya mau soan kenjenengan gak gak usah soan disini aja ya sudah sebelum keluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya khidnya berapa hari 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari yang lainnya istighat gak tentu ya sudah begitu terus di masalah utriya apa ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus daftar dulu bayar dulu jadi ini gak ada jawabannya nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban itu biasa gak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu ya itu kalau misalnya orang mati tahunya cara apa memulasa raja nazar itu nunggu kuliah dulu pas mata pelajaran itu dulu baru menangani orang mati berarti orang mati itu tergeledak semua tapi kalau kiai kan gak kesini orang mati terbakar kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya ini ada orang mati Gus kendat ini disolati apa enggak ada orang mati apa itu oplosan itu itu disolati enggak soal sering ditanya gitu gak usah registrasi Pak Rektor gak usah registrasi gak usah daftar gak usah seminar makanya kalau orang kampus wanikia itu ya kuala tenang itu karena ini yang yang on time tapi pondok seperti saya ya ikrar ikrar seikrar ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efesiensi waktu disiplin tata kelola manajemen sehingga kita ya tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik saya hormat sekali sama polisi sama tentara coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara begitu juga ya sudah lah kita memang kita berkah kalau bersama-sama tidak bisa kita sendiri nah lalu orang kaya saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter kalau enggak usah apa kekhawatiran saya satu takut pas enggak punya uang itu dok dokter enggak di duit enggak pantas gitu jadi repot gitu daripada beban nah sudah lah nggak usah dokter jadi kalau enggak punya uang ya pantas kalau ngebis ya pantas suatu saat kalau mati enggak ada yang hadir ya pantas kalau sudah dokter kok masuk neraka dokter kok masuk neraka kayaknya kok enggak kok kayaknya apalagi rektor kampus islam kok masuk neraka itu kan kok kayak enggak pas itu misalnya rektor lah ditanya muka nakir enggak bisa kan kayak gimana itu makanya harus sering ngaji saya supaya enggak malu di depan muka nakir masa rektor ditanya muka nakir enggak enggak bisa harus berani bentak ini saya rektor loh pak muka nakir masa masa kalau wali-wali dulu berani masyur di cerita wali-wali ditanya merobuka mana nabi buka saya ini guru tawahid kok kamu tanya merobuka mana nabi buka ya ngotok kok kamu enggak pernah ngaji enak aja tanya jadi wali-wali itu ya rilek saya kan rilek wali itu pak rektor saya kan karena wali itu lebih dekat Allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu enggak tergantung pada banyak hal sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuannya enggak ngagumi Amerika bukan karena angku enggak untuk memerdankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar kebutuhan tentaranya besar kebutuhan apa sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya enggak banyak pertanyaannya yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pintar mana kalau dibalik pertanyaannya gitu negara-negara maju itu enggak keren kalau dibalik pertanyaannya orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal itu pintar mana orang yang bahagianya nunggu jadi dokter nunggu jadi kiai besar kiai viral dengan orang yang bahagia cukup dengan ngobi itu pintar mana tapi kalau dibalik pertanyaannya orang yang tahunya nikmat hanya ngobi dengan nikmat yang banyak pintar mana makanya Mbak Muntuh itu kalau Guyon itu lucu aku ikut seakeh ambil uang di sosok mubus wargo saya dulu eskan mubus wargo kalau di seakeh ini akhirnya beliau memberi penjelasan orang yang di seakeh ini pakai pakanan enak itu mau kopi baik udut suarga itu mau nuruti yang dikarep akhirnya mau makan ngopi 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 pakanan lian itu raro nasi mandi raro pizza raro apa-apa terus saya bilang wah itu mau nganti selera tentang wanita cantik itu juga sederhana rontok pesak ya cantik rontok ireng ya apa bidadarinya seperti itu karena sangking gak pengalamannya jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba makanan apa coba nah ini gak senangnya ketemel gemblong itu nang artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang pak rektor ini sudah ribet ini makanan apa saja sudah dicoba ya terus kalau di mal tahu orang macam-macam seleranya macam-macam enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota orang kampung kan jadi ya itu guyon ya guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal makanya Imam Syafi'i ngentikan istihna itu apa al istihna anisya'labi yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal gak kamu butuhkan bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini gak ada batasnya gitu kalau kamu penuhin gak akan selesai itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya terus doain suami saya kaya terus tak guyonin terus gak minta kalau suami kamu kaya yang pertama dirubah itu apa rumah bagus supaya rumah saya bagus kedua apa mobil supaya mobil saya bagus nanti yang di evaluasi itu kamu mobil bagus alpat rumah mewah istrinya kamu pasti itu di evaluasi langsung gak usah sudah gini aja jadi pertama yang di evaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang di evaluasi pertama rumah ya rumah ganti setelah itu apa mobil saya kira berikutnya akhirnya sudah bagus gak jadi gak jadi nabi ibrahim itu pernah minta umur panjang keren umur panjang sama Allah gak di jawab datang orang tua gitu mertamu ke nabi ibrahim terus disugui dikasih kurma apa itu kok kurma apa anggur yang sudah matang matang sekali sudah dimakan setelah dimakan meler keluar lagi dimakan lagi meler lagi terus nabi ibrahim masuk lagi ke kamar ya Allah doanya tak cancel nanti kalau saya tua kaya itu jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu kerennya ya Allah gak jadi gak jadi nanti takut itu saya pernah ngalami jadi kayak tadi ada ibu-ibu ya kurang ya gak pati cantik lah suaminya tuh miskin sekali minta doa saya supaya kaya bareng kasih pertimbangan itu udah-udah gak usah gak usah gak jadi itu jadi itu kearifan tapi kearifan ini harus kita tanamkan saya gak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini nanti kan gak ada konak nerimo yang pantung coba sekarang ada covid nanti kan Indonesia itu kayak Perancis saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis bahkan dapat istri orang Perancis itu dulu gak begitu mencintai Indonesia tapi setelah di Perancis dua tahun wah Indonesia hebat di Perancis itu kata dia kalau cerita semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara apa saja minta negara apa saja nyoal negara sementara Indonesia coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konak nerimo yang pantung bisa kios Indonesia orang miskin nyalahkan negara kelaparan nyalahkan negara apa saja itu di barukannya dididik juga nyalahkan negara suri pun rombok yang pandu sediam sampai gak ngerti kalau covid banyak tuh orang-orang kampung itu orang lugu-lugu bahan ini sangking covid ya salam ini covid muka-muka umurnya panjang dikira covid itu nama orang yang ahli sosial itu bahan ini dana sangking covid sampai salamku muka-muka umurnya panjang bingung kan yang nganterin ini ini gimana yang mau menjelaskan ngomong gak saham ribet kan tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia kita stabil itu jelas barokahnya kalimah tadi moto tadi atau pegangan hidup tadi makanya disebut al-ibarot kutun li'a'ilatil mustami'in bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup apalah namanya itu itu adalah penyemangat penyemang karena kata-kata ini memang luar biasa ketika sahabat perang perang demi kebenaran zaman itu ya pasti benar karena yang dibela nabi dulu itu kan enak zaman nabi yang dibela mesti benarnya musuhnya mesti salahnya sehingga dulu itu memang harus tegas kalau sekarang mau tegas gimana yang kamu bilang gak mesti benar musuhnya gak mesti salah ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama pak rektor kamu mau bilang mana kan bingung saya gak mesti bener wongsa ada nabi pak rektor apalagi gak mesti bener lagi kan ribet kan jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana makanya banyak ulama sekarang itu mau tegas itu gak berani karena ya ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati pilihan menteri kamu mati-matian bela itu yang kamu bela gak mesti benar musuh kamu gak mesti salah misalnya pilihan bupati wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini yang satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya kamu yakin ya gak juga lah kenapa semangat kan saya botohnya yang paling alasannya itu aja bukan yang lain beda dengan zaman nabi nabinya mesti benar abu-abu jahilnya mesti salah kan enak aturan mainnya jelas singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka ngalami apa kemudian jurhat lah ke nabi nabi gara-gara derekkan jenengan ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini seperti ini angiranya orang itu diapresiasi sama Allah ternyata sama Allah gak diapresiasi malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun watarjuna minna Allah malah yajin kalau kamu sakit karena perang orang-orang kafir itu ya sakit itu saja berani padahal demi kekafiran watarjuna minna Allah malah yajin padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka gak punya saya jadi kia itu ya kadang mangkel karena yang benci ya benci yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo jadi semuanya ribet eh iya yang benci ya ganggu yang seneng ya ganggu tambah temen seribet tapi kalau sudah ingat bandar narkoba mereka berhadapan dengan polisi kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal antara persaingan mereka juga bisa tembak-tembaan karena merebut pasar narkoba itu saja mereka berani kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya dihormati gak berani hanya takut apa ya musibah-musibah kecil lah atau problem-problem kecil nah iya kalau kita bandingannya gitu kalau kamu mau tahajud kedinginan itu masih nanti di sisa powo itu gitu maling ayam itu keluar malem-malem hanya dapat ayam itu gak takut dingin ya gak takut digebuki masak kamu mau tahajud saja takut dingin makanya nanti hisapnya orang sholah itu nanti dijajarkan orang dolim terus diperbandingkan wah itu habis kamu kalau itu jadi misalnya uni sholah mau rapat tapi ini malem kalau malem dingin nanti saya masuk angin wah anak-anak pang di perapatan saya berani kamu kalau sudah perbandingannya gitu itu ribet kita nanti makanya itu kalimat kalimat itu motto atau filosofi hidup sehingga diulang lagi nasihat itu iyamsaskum korhun fakodumasalkoma korhumis kalau kamu kena luka orang-orang yang gak bener juga kena luka itu aja berani demi ketidakbenaran masa kamu demi kebenaran gak? gak berani akhirnya orang itu ya itu kalimat itu heroik makanya kita ini penting ya makanya tadi himna uni sholah dimulai kalimat kalimat karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini misalnya tentang Tuhan kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini termasuk yang sudah hidup di Amerika di Australia dimana-mana itu ya barukahnya ajaran atau barukahnya kalimat saya sebut kalimat saja pakai bahasa santri karena la ilah ilwah itu dalam tradisi santri sebut kalimat kenapa mereka dimana-mana meskipun sekolah di Amerika di Australia bahkan di Uni Soviet itu barukahnya ajaran yang benar Allah itu siapa? Tuhan Tuhan itu sifat dasarnya apa? awal dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain sehingga ketika ada negara yang maju yang tertip manajemennya tertip masyarakatnya makmul tapi punya Tuhan yang yang tidak seperti itu tidak awal itu sudah gak nyaman karena enggaklah keren Tuhan saya karena Tuhan saya itu al awal dat yang pertama Tuhan saya keren lah dat yang gak mati Tuhan yang gak mati yang gak pernah ngalami kematian sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan dan karena mantapnya satu kalimatnya di bawah Tuhan itu ya harus satu harus awal harus tidak mati tidak rusak tidak ngalami apa-apa yang membahayakan sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran mereka gak tertarik itu coba itu barukahnya makmur tetap Islam makanya Nabi Ibrahim yang sukses bikin sehingga kita kita ini bukti sama orang tua misalnya itu ya karena ajaran suarga maka orang tua yang orang tua rida sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu anak-anak tetap hormat punya orang tua yang miskin yang sudah miskin tukang tombok nomor banyak kan di kampung ya tetap hormat Coba kalau dari awal kita ngajari Orang tua kamu hormati, ya kalau baik Kalau tidak, tidak usah, bisa geger Indonesia Tapi barokannya ajaran-ajaran itu Indonesia tertip Karena ada, ah tadi, ada ajaran Nah ini disini Pesantren dan Uni Sula semua harus berkontribusi Membuat ajaran yang benar Itu adalah Ciri utama Islam, sehingga Islam ini dimulai Dengan ajaran kalimat Tuhakkin Alihana ya wa alihana mu Sehingga Kita tenang seperti ini Saya ini termasuk kia yang tenang Meskipun kata orang banyak, saya ini kia besar Tapi termasuk kia yang paling tenang Termasuk yang paling tenang Karena saya ini pakai madhab orang-orang hebat Saya berkali-kali cerita Orang kayak Imam Shafi'i itu Orang yang luar biasa Saya berkali-kali cerita Orang yang tadi nyium tangan kamu Ya Imam Shafi'i, di belakang itu ngerasani kamu Menghujat kamu, jawabannya enak saja Berarti saya Alhamdulillah orang yang wibawa Buktinya di depan saya gak berani Jadi enteng saja Diceritakanin Sebagian kampung, sebagian separoh dari warga kamu itu gak suka kamu Ya bagus lah, gak suka saya Gak akan utang duit saya Dimana-mana orang utang itu karena teman dekat Kalau gak seneng, pasti minimal gak utang Gak pinjem mobil, gak pinjem apa Berkah mana yang seneng sama yang gedek Jadi dianggap enteng saja Semua yang dialamin dianggap Enteng saja Misalnya punya istri pemarah Ya bagus lah marahin suami Kalau marahin tonggo malah ribet Jadi kamu harus terima kasih Kalau dimarahin istri Bagus lah marahin saya mah Kalau marahin tonggo ribet Jadi enteng saja Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya Sehingga menghadapi hidup ini ribet Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main Sudahlah masa ini ingin gak maksiat Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati Ya apa-apa kusti Kalau sebaiknya mati ya mati saja Enteng saja Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan Atau potensi keburukan Apapun baik kita sekarang Suatu saat mungkin kita gak baik Yang bisa menghentikan ketidakbaikan Atau potensi ketidakbaikan itu apa coba Mati kan Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan Mesti kamu gak berani menjawab Meskipun secara ilmu kamu berani Tapi secara rasa agak berani kan Saya ulang lagi ya Yang bisa menghentikan keburukan Atau potensi keburukan Itu apa coba Apa Kematian Berarti kematian itu menyenangkan Dan menyusahkan Apapun kamu gak berani menjawab Karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya Tapi secara ilmu Kamu tahu kan Kalau mati itu gak buruk-buruk banget Karena apa Itu akhir dari segala Keburukan Sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu Begitu luar biasa Nabi melihat dunia itu begitu indah Ya Allah kalau saya ini hidup Anggap saja hidup ini Menjadi modal saya menambah segala kebaikan Jika suatu saat saya mati Anggap ma'wan Itu akhir dari segala keburukan saya Sehingga mati hidup ya baik Karena disitu kita bisa Berkontribusi Beramal soleh Mati juga baik Karena mengakhiri segala Keburukan Nabi 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 Ngendikan lagi Orang mu'min itu mengagumkan Semuanya baik Kalau baru dapat nikmat Dia syukur Maka itu baik Kalau dapat masalah Mereka sabar Itu juga baik Sehingga orang mu'min Dua sisinya Pasti Baik Itu juga kalimat Maksudnya moto Atau pegangan hidup Nah berikut ini Saya beri contoh Ini kenangan saya Ini contoh terakhir Masalah Jadi orang terkenal Maupun tidak Disini dicontohkan Ilmah Muzali Di halaman 367 Di kitab saya 367 Justnya 3 Di kitab Ikhya Kitab Di sini beliau cerita Betapa untuk menjaga ikhlas Sebaiknya orang itu Tidak terkenal Tidak syuhrah Tidak terkenal Oke itu kita sepakat ya Karena kalau terkenal Mungkin orang dipaksa publik Dengan tanda kutip Untuk selalu berbuat baik Tapi karena Menjaga imelah jaga imet Atau apa Tapi ketika dibalik Pertanyaannya Kamu rela Yang terkenal itu Orang tidak benar Sementara yang orang Benar itu Tidak terkenal Lalu masyarakat Tahunya yang tidak Benar Kalau pertanyaannya Dibalik itu Orang baik Wajib terkenal Tidak Kalau pertanyaannya Dibalik seperti itu Dokter yang benar Tidak terkenal Yang malpraktek Terkenal Kamu ingin Kondisi seperti itu Tidak ingin kan Kampus yang bagus Tidak terkenal Yang Kampus yang bagus Tidak terkenal Yang tidak bagus Nah Artinya apa Gara-gara Olah kata Olah pikiran Ini logika jadi rubah Lagi-lagi apa Jawaban itu ada Di kata-kata Sebetulnya Makanya Bab-bab seperti ini Tidak usahlah Kita berdebat Berpolemik Sebaiknya Orang itu humul Menutup diri Sebaiknya orang terkenal Itu tidak perlu seperti itu Sudah terserah Tuhan saja Makanya saya mulai Dulu ngaji sampai sekarang Itu ya Tidak punya Apa tadi Punya icon tertentu Atau punya Website tertentu Tidak Sudah terserah pengeran Saya tidak Saya juga tidak Sok suci materialistik Atau tidak Tidak mikir Bukan apa Karena saya ini Saya ini Kiai Jadi biasa urusannya Sama Allah Sama makhluk Jadi pusing Kalau sama Sarasaranya makhluk Itu pusing Meskipun rektor Kalau nasihati saya Pasti tidak saya terima Itu tetap makhluk Sudah Sudah tidak Tidak ngefek Kalau saya itu Sudah tidak itu Bukan karena saya sombong Ya memang makhluk Betul gitu Bukan-bukan Cuma nasibnya bejo aja Tapi makhluk Tetap-tetap makhluk Saya beri contoh Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali Ya Jadi kalau kamu ingin Ibadah kamu selamat Kamu jangan terkenal Tapi resikonya adalah Kalau kebaikan itu Tidak terkenal Maka tidak dikenali Kalau tidak dikenali Berarti masyarakat Hanya punya Percontohan yang tidak Baik Karena yang baik Tidak terkenal Jadi itulah Ulama-ulama dulu Jadi apa-apa itu Dibanding-bandingkan Kemudian nanti Kelihatan Jawabannya itu Kelihatan Jadi Ulama dulu itu Biasa ngarang Misalnya Afatun neka Sisi negatifnya neka Harus krumat istri Harus macem-macem Kalau terlantar itu Ya dosa Seperti tadi Pak Marjudi cerita Kalau orang Ngapalkan Quran itu Takut lupa Kalau lupa itu jadi Dosa Pertanyaannya Kalau semua orang Takut lupa Takut dosa Semua orang Tidak apal Quran Karena potongan-potongan Lupa Cara berpikir Tidak seperti itu Kalau berpikir Ya namanya apalan Ya inginnya apal Kan gak ingin lupa Nah nanti Kalau takdirnya lupa Karena hal-hal yang Dimaklumi oleh syariat itu Gak yang termasuk dosa Yang dosa itu Lupa Tak iu Ubrin Lupa Yang tidak ada sebab Yang apa Syariat Lupa bawaan EQnya tidak bagus Lupa bawaan Sering dibentak Itu gak masalah Karena bawaannya orang Tertekan itu Ya lupa Coba kamu apal Quran Terus punya kredit Jatuh tempuh Pas hari itu Aku yakin gak cerdas Sudah Itu bawaannya orang Tertekan itu Pasti Pasti lupa Jadi Ya saya teruskan ya Jadi Terus Ada makalah yang Sangat bagus sekali Tentang itu Saya baca Jadi Orang yang terlalu Mendewa-dewakan Humul Humul itu menutup diri Oke itu baik Karena dengan humul Dengan menutup diri Anda tidak ria Anda tidak pamer Tapi kata Imam Huzali Kamu juga harus ingat Di antara syaratnya Nabi itu Harus mengumumkan Kalau beliau itu seorang Nabi Harus memaklumatkan Kalau beliau seorang Nabi Supaya bisa diikuti Caranya sholat Harus diumumkan Sehingga Nabi itu Mengatakan Harus jamaah Karena dengan cara jamaah Itu bisa Solo Kamaru'a itu muni Huzali Coba kalau Nabi sholatnya Tidak diperlihatkan Kamu harus sholat yang benar Caranya gimana Rasulullah Itu rahasia Bingung gak kira-kira Bingung gak Ya iya Misalnya Amal rahasia Selalu lebih baik Terus ada pertanyaan Nabi ngentikan Kamu sholat yang benar Caranya gimana Nabi Ya itu rahasia Terus gimana coba Tapi Nabi ngentikan apa Solo Kamaru'a itu muni Huzali Ya sudah Kamu sholat Niru saya sholat Berarti Nabi sholatnya Diperlihatkan Atau disembunyikan Diperlihatkan Jadi Begitu juga Saya berkali-kali bilang Orang tahu Kalau itu bidan Ya berdasar tulisan itu bidan Tahu kalau itu dokter gigi Ya itu dokter gigi Jangan sampai Gara-gara gak ada tulisan Mau beli Mau beli alat bangunan Di dokter gigi Mau periksa gigi Di toko Bangunan Gara-gara apa Gak ada maklum Gak ada maklumat Nah disini Ulama-ulama Selalu memaklumatkan dirinya Termasuk Imam Guzali Ketika ngarang kitab Dinamai Ikhya ulumiddin Bahwa kitab ini Bisa menghidupkan Ilmu-ilmu agama Yang mulai hilang Begitu seterusnya Jadi Ini ngaji Jadi orang itu Harus ngerti Jadi jangan Nuruti Emosi sendiri Atau logika sendiri Bahwa saya Suka Kumul Ya monggo Agama Islam Menyediakan sarana itu Uzlah itu Ya punya sisi kebaikannya sendiri Tapi Suhrah terkenal Asal tidak Nuruti nafsu Juga punya sisi Kebaikannya Sendiri Setidaknya Umat ini Punya satu Master kebaikan Yang mudah Diakses Tapi tadi Saya ulang lagi Jangan karena Hadir nafsi Jangan karena Kepentingan Pribadi Makanya disini Disebutkan Allah selalu Memerintahkan Para nabi Kalau ngamal kebaikan Ya harus dimunculkan Supaya bisa Diti Ya itu tadi Kita gak bisa Bayangkan kan Kalau misalnya Nabi menyuruh Kamu harus sholat yang benar Kemudian Sholatnya nabi Sembunyi Lalu ditanya Nabi saniru siapa Kok itu rahasia Kamu gak boleh Lihat sholat saya Saya takut Tak ikhlas Ribet kan Sehingga jamaah itu Statusnya tetap harus Nah bedanya Harus ini Ulama berpendapat Harus yang apa Ferdu kifaya Tapi ferdu itu Maknanya harus Tapi bukan berarti Kalau gak jamaah Sholatnya gak sah Enggak tetap Tapi statusnya jamaah Tetap apa Harus Nah barokahnya harus ini Orang yang baru sholat Sholatnya langsung benar Karena ada yang diikutin Coba kalau mantan dukun Baru sholat Terus sholat sendiri Itu mesti mirip Mantra Karena Karena dia gak ada Master percontohannya Tapi barokahnya ada Master Orang paling bodoh pun Kalau sholat ya benar Karena standar Ada komandonya Ada imamnya Sehingga imam Ahmad Malah berpikir keras Sarat sahnya sholat Itu harus jamaah Coroh pikirannya imam Ahmad Keras sekali beliau Jika kalau orang Sholat sendiri Kok ada Orang lain yang maunya Berjamaah harus bayar Orang itu harus bayar Demi sahnya Sholat Itu madhabnya imam Ahmad Tapi kalau madhab shafi'i Hanya mengatakan Itu berdukifah ya Yang kalau satu komunitas Mau melakukan Semuanya apa? Desa Jadi Tak baca lagi Biar dapat berkanya Imam Ghazali Terus kata sebagian ulama Al-alaniyah itu Afdul minasiri Terus diperbandingkan Baik yang mana Amal dipertontonkan sama anda Terus kata Imam Ghazali Kalau orang itu bisa jaga Tidak riak Maka sebaiknya dipertontonkan Karena kebaikan Harus yang muncul Bukan yang tidak baik Yang muncul Makanya ketika Memaklumatkan diri Sebagai Ingin Jadi generasi Khaira Ummah Itu kalau diterjemah Itu kan Wah Khaira Ummah Ummah terbaik Itu kan yang agak angkuh Tapi tidak apa-apa Itu tidak apa-apa Masa kita kampanye Siap Degradasi moral Kan lucu kan Masa jualan begitu Kan lucu Kita memang Ingin mengkhidmai Ummah Berbakti dengan umat Membantu Supaya jadi generasi Khaira Ummah Tidak apa-apa Dimaklumatkan Supaya dengan itu Umat punya sarana Oh kalau ingin jadi Khaira Ummah Kuliah di sini Jangan lalu Enggak itu Ya sama kita dokter Maklumatkan saja Dokter gigi Dokter kandungan Dokter bedah Sehingga orang Kalau mau bedah Ya jangan ke dokter kandungan Jadi barokahnya Maklumat ya Jadi saya mohon sekali Ini Saya sendiri Sebetulnya orang yang Enggak siap terkenal Sebetulnya Tapi saya sudah Terserah Allah saja Kalau itu cara Allah Menyebar kebaikan Terserah Allah saja Pokoknya kita Tawakal Sama Allah Kata Rasulullah Saya dikasih hadiah Yang para nabi Sebelum saya Enggak dikasih hadiah itu Apa itu Lima hal itu Diantaranya apa Kata Rasulullah Saya dikasih terakhir Terakhirnya surat Baqarah Di surat Baqarah itu Umatnya nabi Dapat bonus Dan ini luar biasa Yaitu ayat Rabbana Latu'ah Hidna Inna Sina Waktona Ya Allah Jangan hisap kami Jangan beri sanksi kami Jangan adab kami Kalau suatu saat Kita lupa Atau Salah ASP Nak kurung salah Padahal mesti salah Raky-raky ini Mesti Salah Perjanjian Bik pengirahan Gusti Tidak ada perjanjian Apa Setiap saat Salah-salah Langsung Sepuro Mungkin Bukan usaha istighfar Malam Mungkin Mungkin Deal Deal Soalnya deal Laitu Nanti kanji nabi Kanji nabi Senyum-senyum Senyum Raky-raky-ruan Dan setiap itu Dibaca oleh umatku Allah sudah jawab Kola na'am Jadi Rabbana Latu'ah Hifna Inna Sina Awakhto'na Terus Kola Allah menjawab Na'am Terus Rabbana Wala Tahmil Alina Isron Kamah Hamal Tahu Alal Alina Minkoblinan Allah menjawab Na'am Sampai terakhir Wa'afu'an Allah Jawab Na'am Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Inna Hum Maksudnya Diajarkan Diajarkan Disyariatkan Apa Syariat La'ilaha Allah La'ilaha Orang-orang Pengiran Kang Hakku Mujud Kang Orang-orang Pengiran Kang Hakku Mujud Nacoro Gekuno Orang-orang Pengiran Wajib Disembah Mujud Ilah Kecuali Allah Mereka Mereka Itu adalah Orang-orang Ketika Dianjurkan Untuk Melafatkan La'ilaha Allah Itu Yastakbiru Sombong Sombong Saya Saya Lalu Ucap Sombong Saya A'inna Latariku Alih Hatina Alisa Irim Majrun A'inna Anototai Kita Latariku Alih Hatina Jadi Yang Tinggal Pengiran Kita Fiham Zatai Itu Tetap Dalam Hamzai A'ina Maut Tahu Dham Dham Maka Maksudnya Maksudnya Masa Kita Meninggalkan Ajaran Leluhur Hanya Karena Muhammad Sengkata Mereka Itu Sair Yang Majrun Lisa Irim Kedua Penyair Majrun Ini Maksudnya Dari Krono Mu' Nur Muhammad Ini Dari Yang Kafir Kalau Al-Tah'ala Balja'a Bilhaq Wa Sob Al-Murs Al-Murs Balja'a Balik Sob Muhammad Bilhaq Keklan Barang Sengkhaq Kelawan Barang Sengkhaq Atau Keklan Barang Sengk Abadi Wa Sob Al-Murs 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 Sengkhaq Al-Murs Al-Murs pada ikul adha bil alim dan kita terangkan terus mulai wakalu wakalu yawelana heda yaumuddin terus sekedap ini asyarabhidhalika dan kita terangkan kiamat kiamat itu seru seru kiamat itu seru semua orang dihisap termasuk sambian-sambian barang dihisap pertama yang dijaga itu adalah sholat jadi kalau masalah ibadah mahluk sholat masalah sosial itu asal tidak saling bunuh terus kalau terangkan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazzalul mar'u fi fushatin mintini malam yusib daman haroman seseorang itu boleh serilek-releknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat daman ini coro jawa ratau mateni wong ratau mateni wong mu'min atau mateni wong mu'ahab atau musta'aman ya ada aturannya lah jadi kalau sampean urib atau mateni wong itu secara beragama itu rilek karena vivus satin mintini nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama' dulu itu itu senang ane kuyun sampe keteruksan saiki jadi kage wong alim khasih sering kuyun karena memang menghindari omongan penting kenapa? karena sekali omongan penting ini kadang yu adi ilal fatwa kita kotul takutnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa? saling bunuh sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statemen ulama' atau kolamul ulama' penahnya ulama' itu ahad du minashef lebih tajem ketimbang apa? pedang karena bisa menyumbulkan macam-macam sehingga dulu banyak ulama' kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim ada beda zaman nabi zaman nabi itu kan enak ya sehingga nabi mesti bener ya musuhnya abu JLJS mesti salah ya tukaran saya itu tidak seru tukaran saya yang ribet sehingga aku bisa sampaikan ini sehingga benar sampaikan orang yang pernah tahu orang yang pernah tahu senang buat musuhnya itu kan gak benar misalnya kiai tukaran santri orang mesti kan normalnya kalau kiai ini karena lebih alim dan lebih benar tapi kan cara pandang ya iya yang benar kok mau ngalah itu sehingga yang disalahkan orang pengira ini sehingga orang tua itu karena anak kira-kira orang yang lain kalau orang tua ini anaknya caranya jadi hakim orang tua kok wani anak kuala itu ini kan anak kok wani tapi orang tua kok wani anak orang tua muda lopo anak wani orang tua anak muda lopo ya muda milenial muda tapi potensinya itu sama-sama salah sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari menghentikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu saya ulang lagi ya jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat pertama yang dihisap itu sholat jika sholatnya lolos maka hisap yang lainnya keringan terus ada hisap-hisap yang mungkin sampai antisipasi hisap jadilah atau atau pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa umurnya untuk apa hartanya dari mana setelah mendapat untuk apa tersebut tersebut terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat karena ada orang untuk ilmu itu tidak ditakui seperti pengera tidak ditakui ilmu bisa melakukan selesai tidak ditakui terakhir tidak ditakui ketika tidak ditakui tidak ditakui tidak ditakui tidak perlu pertanggung jawaban terakhir Sekarang. Nah, penting saya terang. Ini penting. Mahsar itu maknanya itu giringan. Terus ini maknanya bahwa mahsar itu maknanya tempat dihalonya semua manusia. Terus maukif itu tempat diberhentikan. Tempat diberhentikan. Terus disitu antara innahum mas'ulun. Mereka semuanya ditanya, dihisap. Semuanya dihisap. Terus menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap. Sehingga potensi kita-kita ini umat islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini. Sampaian semua dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena ketika aku ini dihisap. Sampaian sedang ternih. Kan biasa jadi ya Allah saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisap. Itu taube. Taube itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisap itu taubehan mempermalukan mereka di depan umum. Bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Maksud ini kan. Maksud ini kan. Jadi kita ngakuin Allah Rabbana Zolamna Anfusana. Sehingga ngetikannya ganji Nabi sebuti khas ibu Anfusa. Terima kasih.